Kecurangan Pilpres dan Perlawanan Melalui Parlemen Oleh Agus Wahid, bawalah sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, bukan kepenggunaan hak angket. Hak angket itu menghancurkan. Itulah pandangan Yusril Iza Mahendra, Yim. Sebuah pandangan yang layak kita persoalkan lebih jauh. Apakah Yim sedang menjakankan kapasitasnya sebagai ahli hukum tata negara, advokat, atau praktisi partai yang kebetulan posisi partainya berada di Koalisi Prabowo-Gibran? Jika pandangannya dalam kapasitas sebagai ahli hukum tata negara, di satu sisi, memang benar, sengketa Pilpres, secara prosedural, harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi MK. Tapi, dibalik pandangan hukumnya, Yim sedang menjalankan strategi pesanan kliennya. Berarti Yim sedang menjalankan peranannya sebagai advokat. Juga, sedang menjalankan politik pragmatisnya, karena membaca prospektus kemenangannya saat sengketanya dibawa ke MK. Sebab, jika sengketa itu tetap dibawa ke MK, maka publik tahu persis, komposisi hakim yang memang menguntungkan pasangan calon Paslon, 02 dan atau boneka istana. Karenanya, pandangan yang terlihat on the track secara prosedur sejatinya jebakan. Agar Paslon 02 memenangkan penyelesaian sengketa. Berarti, penggiringan sengketa ke MK hanya akal bulus untuk kepentingan kliennya. Strategi inilah yang harus dibaca dengan cerdas oleh Paslon 01 dan 03. Penyelesaian sengketanya harus menghindari proses hukum di MK. Karena, kondisi mahkamah tidak normal. Karena itu pula, penggunaan hak angket menjadi opsi elegan. Lebih prospektif solusinya. Yang perlu kita catat lagi. Pernyataan Yim, hak angket menghancurkan. Sebuah pernyataan yang tidak pantas disampaikan oleh seorang guru besar hukum tata negara. Kita tahu. Filosofi pencantuman salah satu fungsi DPR tersebut justru untuk menjaga dan atau menyelamatkan kepentingan tata kelola negara. Filosofi inilah yang kemudian dirumuskan dalam Konstitusi. Pasal 20A ayat 2 UUD 1945 menegaskan hak angket merupakan hak anggota DPRI untuk menyelidiki masalah pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan terkait hal-hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, bernegara yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan. Membaca pasal Konstitusi ini, apakah persoalan penggelembungan suara dalam pilpres dinilai sebagai riak-riak pilres yang remeh-temeh? Apakah hasil suara yang penuh kecurangan itu tidak akan berdampak luas bagi roda pemerintahan ke depan? Apakah mekanisme penghitungan suara yang penuh curang itu tidak menggiring gerakan masa yang masif? Apakah fakta gelombang masa yang mengerumuni gedung KPU dan Bawaslu kini dianggap sebagai kerumunan makhluk halus, sehingga tak terlihat? Apakah iya dan gerombolannya memang sudah buta mata atau buta hati? Harus kita catat, penggunaan hak angket sungguh proporsional. Karena fakta bicara gemblang bahwa kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistemik dan masif TSM. Gambarannya jelas. Kecurangan itu dilakukan dengan sistem komando. Dari pusat hingga posisi terbawah aparat desa, mendapat instruksi untuk memenangkan paslon tertentu, 02. Instruksi ini dieksekusi dengan beragam cara. Mulai dari perintah kepada jajaran aparatur desa hingga kepada seluruh warganya. Juga, menjalankan peran lainnya, yaitu ikut membagikan uang, haramnya, dan beras seberat 10 kg. Sementara, catatan sistemik dapat kita lihat dengan kasat mata bagaimana SIRE KAP yang digunakan KPU menjadi sistem yang menggelembungkan perolehan suara untuk paslon 02 secara otomatis. Penggelembungannya tidak rasional. Jika paslon 02 hanya mendapatkan dua angka, berubah menjadi tiga angka. Atau, jika perolahannya tiga angka, maka berubah menjadi empat angka. Jumlah totalnya selalu tidak match dengan jumlah pemilih pada setiap TPS. Dari jumlah 300 pemilih, berubah menjadi di atas seribu pemilih. Penggelembungan ini merata. Mulai dari TPS sampai ke SIRE KAP. Mau menyanggah fakta itu, iulah kecurangan TSM yang dilakukan rezim melalui kaki tangannya, KPU, dan dibiarkan Bawaslu. Serta siap dibug up oleh MK, apalagi Awar Usman telah kembali ke lembaga itu. Mencermari realitas itu. Maka ikhtiar yang dilakukan adalah melawan praktik triki KPU secara teknologis. Juga, melawan secara hukum terhadap sikap Bawaslu yang terkesan kuat menjadi, juru bicara, KPU. Dan perlawanan ini memang harus melibatkan partisipasi publik dalam bentuk tekanan ekstra presure, secara demonstratif dan bersifat ekstra parlementer. Lalu, bagaimana dengan komponen warga parlemen? Kita tahu, ada beberapa partai dari unsur 01 yang mempunyai fraksi di DPR, yaitu NASDEM, PKS, dan PKB. Sisi lain, barisan paslon 03 juga ada PDIP dan PPP yang punya kursi di DPR, di samping Hanura dan Perindo sebagai partai non-sit. Partai-partai tersebut sungguh layak menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan itu, di samping praktik-praktik lainnya yang melanggar UU politik 0.07 tahun 2017 itu, terutama terkait money politik, mobilisasi ASN bahkan komponen seperti teni Polri, meski dibantah. Bagaimana prospek politik penggunaan hak angket? Bicara jumlah kursi dari partai-partai yang dirugikan haknya, semuanya berjumlah 314 kursi. Rinciannya adalah, dari paslon 01 NASDEM 59 kursi, PKB 58 kursi, dan PKS 50 kursi. Sedangkan dari paslon 03, PDIP 128 kursi, dan PPP 19 kursi. Dengan komposisi itu, maka proses penggunaan hak angket sangat mulus secara prosedur konstitusi. Apalagi rivalnya, kubu paslon 02, hanya 261 kursi. Kemulusannya akan menghadirkan output politik legislasi, DPRI, secara kelembagaan, akan berhasil mengeluarkan pengesahan penggunaan hak angket. Hak angket ini akan menjadi legitimasi yang powerful untuk memperkuat gerakan masa ekstra parlementer. Penguatan anasir parlemen ini juga sekaligus memperkuat gerakan moral yang tentu posisinya di atas hukum. Maka, langkah politik parlemen ini sudah menjadi tangga kekuatan untuk menolak hasil pilpres 2024 yang penuh kecurangan itu, tanpa harus mendapatkan persetujuan MK. Ada ketentuan. Sah dan tidaknya penolakan ada di tangan MK. Tapi, rakyat lebih mendengarkan hasil angket. Di samping gerakan ekstra parlementer. Realitas politik ini harus dilihat secara proporsiual dan diindahkan. MK tak bisa memandang sebelah mata realitas politik di lapangan. Tidak tertutup kemungkinan. Jika MK tetap menolak gerakan perpaduan ekstra parlementer dan parlemen, maka bukan hanya MK yang akan digeruduk. Tapi istana pun menjadi sasaran kemarahan masa. Akan berlanjut pada agenda pemakzulan. Itulah kondisi yang memaksa MK dan istana harus melihat fakta politik yang berstadium tinggi. Jika tetap memandang sepi, berarti istana dan atau MK bahkan para elemen pendukungnya, termasuk yim dan para, bromocorah, dari anasir lembaga-lembaga surpai, memang ikut mengkondisikan suasana prahara itu. Dan siapapun yang ikut andil dalam prahara nasional layak dikejar, untuk mempertanggungjawabkan arogansi a priorinya. Perlu diingat, di antara jutaan warga negara ini sedang mencari waktu untuk berindak dengan hukum rimbanya, yang siap mengantarkannya lebih cepat ke hadapan sang halik, agar segera menjumpai perbuatannya yang telah merampas hak-hak jutaan warga negara yang menanti perubahan. Allah pun, atas nama keadilan dan kebenaran, tidak akan berpihak kepada para pecundang dan penjahat politik itu. Inilah dimensi urawi yang tetap akan disertakan dalam dimensi duniawi ini, yakni pergolakan politik. Mencermati kesertaan dimensi urawi itu, maka ada satu hal yang perlu dicatat oleh para petinggi partai dari kubu 01 dan 03. Janganlah melakukan akrobat politik yang mengecewakan para pejuang perubahan saat ini yang sudah berdarah-darah dalam rentang waktu panjang. Silaturahim antar tokoh nasional memang baik, berihtiar mendinginkan suhu politik yang masih panas juga baik. Tapi, jika arahnya mengadali atau menyurutkan heroisme para pejuang, hendaknya tahan dulu. Janganlah bertindak sebagai pengkhianat yang akan mengerosikan gelora perjuangan. Harap dicatat, puluhan juta warga negara terus menanti kondisi yang diharapkan jauh lebih baik untuk dirinya selaku anak bangsa, juga untuk negeri ini, agar selamat dari kolonialisasi bangsa aseng. Karenanya, perlu dibangun sinergisitas dan kesatuan irama perjuangan ini dari para elitis dan gerakan masa, apalagi kalangan politisi di Senayan sedang berancang-ancang untuk menggulirkan hak angket. Hanya ada satu kata yang harus dipekikan. Robohkan kekuatan konspiratif yang kini terus berusaha maksimal untuk membangun politik dinasti dan eksisting kaum oligarki, meski harus bergelimpangan para syuhada. Urgensinya. Untuk menyelamatkan negara dan rakyatnya. Inilah misi besar yang harus diemban berbagai komponen yang istikomah dalam mewujudkan cita-cita perubahan substantial. Bukan hanya slogan. Bekasi. Tanggal 23 Februari tahun 2024. Penulis, Analis Politik לא tidur. So. 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 So.